Tanpa segan-segan, suami dari Yuliana Fasya ini nekat mencaburkan diri ke dalam danau untuk membersihkan enceng gondok yang menutupi danau Sipin. Bersama ratusan peserta gotong royong yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, petugas kebersihan dan juga masyarakat, wali kota tanpa semangat mengkomandoi kegiatan gotong royong. Menurut wali kota, keberadaan enceng gondok yang menutupi semua permukaan danau Sipin ini sudah mengganggu. Selain mengganggu keramba ikan, selain itu pemerintah kota juga berencana menjadikan danau Sipin menjadi objek wisata andalan di kota Jambi. Dan enceng gondok ini sudah memenuhi bagian atas danau Sipin ini sehingga masyarakat pun yang pertama tidak bisa kelihatan berikanan perekonomian juga terganggu dan anak-anak sekolah juga tidak bisa lagi sampai menyeberang danau Sipin ini. Dan musik kegiatan ini kami lanjutkan. Kegiatan gotong royong ini mendapat dukungan dari unsur musbida. Bahkan mereka akan mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menjadikan kota Jambi bangkit. Kerja saya menyambut baik kebijakan Pak Kuali Kota untuk membersihkan danau Sipin ini. Dan komitmen kami dari Kepulisian untuk tetap. Pada intinya kalau dimenuhkan kegiatan Pak Kuali Kota yang penuh dengan kegiatan Pak Wali Kota yang mana berfungsi untuk normalisasi danau Sipin ini yang nanti ke depannya akan dikembangkan. Agustri, Jambi TV